Yang kedua, harapkan kita adalah bahwa saudara-saudara bisa melampaui penerbangan kasus. Persoalan kemajuan dan perlindungan akasasi manusia tidak dapat diselesaikan semata-mata atau dikurung di ruang-ruang persidangan kemanyian. Harus melampaui. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak ada bisa menciptakan itu bisa dalam perbuatan mekanisme lokal atau bahkan menciptakan mekanisme lokal di mana permacuan dan perlindungan akasasi manusia itu bisa dinakmati di banyak orang. Yang terakhir, tentunya tadi sudah ditinai lanjut, kami siap untuk bersama-sama dengan teman-teman kemanyian prakasa untuk kita berjalan bersama ke depan karena memang ketanya there is no for human rights defenders there is no journeys bagi mereka yang memperjuangkan akasasi manusia tidak ada kata akhir kita terus berjalan kekuatan kita ada di mana? bukan dipertahuan terakhiran 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Asmara Nababan meninggal dunia Berita duka ini menghiasi halaman media cetak dan elektronik nasional pekan lalu Asmara Nababan menghapuskan nafas terakhir hari Kamis 28 Oktober 2010 Di sebuah rumah sakit di kota Guangzhou, China Sejak dua pekan sebelumnya, Asmara dirawat di China karena mengidap penyakit kanker paru-paru Jenazah Asmara tiba di Jakarta hari minggu lalu dan sehari kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan Pria kelahiran si Borong-Borong Sumatera Utara 2 September 1946 itu dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia Asmara pernah menjadi Sekretaris Jenderal Komnas HAM pada tahun 2000-2002 Hingga akhir hidupnya, dia menjabat Ketua Dewan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSHAM Nama Asmara Nababan melambung ketika dirinya terlibat dalam tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei tahun 1998 Asmara jadi salah satu sumber penting media masa untuk mengorek penyebab dan pelaku kerusuhan yang menggegerkan Di akhir rezim perde baru itu Terima kasih telah menonton! 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 kayaknya pinya harus dicabut dulu kali ya bisa didengar suaranya ya Oke sekarang lebih banyak masuk silahkan lagi berarti ya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Shalom Nama Budaya Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua selamat datang dan terima kasih banyak kami cuci ucapkan kepada bapak ibu dan kawan-kawan semua atas kehadirannya dalam Malam Refleksi Gerakan Demokrasi dan Hamdi Indonesia 2045 dan peluncuran Ombak pengwujudkan pengusahaan Malam Refleksi ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh Ajar, Demos, Elsam, Infid, Kontras, KSPPM, JKLPK, dan PGI dan selain itu malam ini merupakan kucak rangkaian kegiatan peringatan 10 tahun kepergian Asmara Nababan yang diharapkan kepada menempatkan aktivisme, visi, dan pemikirannya terutama dalam bidang HAM dan demokrasi pada konteks Indonesia di tahun 2020 dan di masa depan setidaknya pada 2045 saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekannya Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya kita akan terlebih dahulu bersama-sama menyaksikan video peringatan 10 tahun perginya Asmara Nababan 28 Oktober 2010 di hari Sumpah Pemuda, Asmara Nababan berpulang kepergian yang membawa duka yang mendalam bagi mereka yang membela hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia Bang As lahir dari keluarga Batak yang kritis dan semakin beranjak dewasa mulai dirisaukan dengan masalah-masalah bangsa Pada tahun 70-an dan awal 80-an ia aktif dalam berbagai inisiatif mahasiswa termasuk untuk memerangi korupsi Namun sembari melakukan itu ia juga aktif memikirkan pendidikan generasi muda agar lebih kritis dari generasi sebelumnya termasuk dengan mendirikan majalah Kawanku bersama kawan-kawannya Kehidupannya diwarnai oleh kegiatan mendidik dan mengorganisir Berbagai organisasi ia bidani dan turut ia kelola demi memajukan cita-citanya akan bangsa Indonesia yang demokratis bersih dari korupsi dan berperih kemanusiaan Ketika ia masuk ke Komnas HAM di masa Soeharto banyak yang meragukan integritasnya karena merasa lembaga yang dipimpin Ali Said itu hanya akan jadi boneka Soeharto Tapi para komisioner pertama itu berhasil membuat lembaga ini menjadi satu dari sedikit lembaga negara di akhir masa Orde Baru yang dipercaya rakyat 10 tahun telah berlalu sejak ia mehebuskan nafasnya yang terakhir meninggalkan begitu banyak kenangan dan bibit-bibit perjuangan Beristirahatlah dalam damai Bang As Doa kami agar waktu selamu teduh dan mimpi-mimpimu untuk bangsa ini terwujud Bila ingin membaca kenangan, pemikiran, dan doa Tentang Bang As dan Bangsa Silahkan kunjungi tautan-tautan berikut Terima kasih Ada pun rangkaian acara untuk blog tentang pemajuan dan pendekatan ampergi milenial dan generasi dan akhirnya di penghujung acara nanti kita akan secara resmi menyaksikan pelucuran buku meniti ombak, mewujudkan kemanusiaan, dan melakukan foto bersama Belum kita lanjut ke acara selanjutnya Saya ingin kembali menginformasikan beberapa hal Pertama, terkait tatas dan tim acara pada sore hari ini Kami mohon kepada Bapak dan Ibu dan kawan-kawan semua yang hadir untuk memastikan bahwa mengaik telefonnya sudah terliut dan nama yang tertera sudah benar dan juga mencantumkan asal lembaga Dan yang kedua, mohon bantuannya untuk Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua untuk mengisi daftar hadir yang dapat diakses melalui tautan yang akan kami share melalui kolom chat Dan yang terakhir, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu semua untuk tetap mengikuti jalannya acara hingga akhir karena kita akan melakukan foto bersama di penghujung acara Baik, tanpa mendudal lebih banyak waktu lagi kita akan beranjak ke agenda selanjutnya yakni kata sambutan dari panitia yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Antonio Prajasto Hardoyo mantan Direktur Eksekutif Demos kepada Bapak Anton waktu dan tempat kami perselahkan Terima kasih, Pak Alia Selamat sore bagi yang berbicara di DKI dan waktunya Jambaran Selamat malam bagi yang berbicara di Jasa Bali, Papua, waktu di Indonesia Timur lainnya Selamat pagi Ibu Lena dan mereka yang ada di daratan Eropa Salam sehat selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan, beneran kegiatan ini sudah dibicarakan sejak kekuan yang lalu dan karena pandemi COVID-19 kegiatan yang sedia dilakukan persis tanggal 28 Oktober kami disesuaikan saya saya terima kasih atas kita semua tahu dan merasakan bahwa gerakan haf dan demokrasi terima kasih atas kita dan pulang ke rumah yang mahasiswa namun hari ini kita tidak akan mengenang atau merayakan kemahsiaan kita akan mengenang dan merayakan kehidupan kehidupan dari seorang suami, ayah, sahabat, guru, rekan kerja, rekan perjuangan kehidupan mengenai praktek-praktek berkhianat, berkelasikan, relasi dari seorang Bang Asmali berbagai usah, para sahabat, maupun kolegan kehidupan merajut organisitas, bangun inklusivitas, kepergiatan pada miskin dijalankan spiritualitas komunitas Bapak, Ibu, teman-teman beberapa puluh tahun sebelum mungkin kalau tidak salah itu 72 tahun yaitu 28 Oktober 1928 puluhan pemuda-pemudi bergabung dalam berbagai organisasi di daerah dan wilayah berkumpul untuk mendeklarasikan sumbang tanah air satu tanah air Indonesia berubah satu-satu bangsa Indonesia berubah sesuatu tahun setelah itu bahwa itu merupakan momentum penting yang menandai tekan untuk membentuk satu bangsa suatu momentum untuk membentuk satu bangsa dan akhir-akhir ini akhir-akhir ini apa yang diaspirasikan sebagai bangsa Indonesia terus menghadapi kontak jika 92 tahun lalu bangsa Indonesia diwakil orang muda dari berbagai-berbagai asal usul kekayaan agama suatu kebudayaan bersatu dalam mereka bayangkan di Indonesia akhir-akhir ini cita-cita mengenai Indonesia itu terus dihantar dan tidak digerus oleh sejumlah kekuatan banyak orang menyebutnya kekuatan itu kekuatan pekerjaan dan kekuatan dinamikasi manifestasi bapak ibu manifestasi saya belajar dari seorang teman yang mengatakan manifestasi seperti bangsa itu tidak bisa diandaikan akan tetapi terus berbentuk harus terus tidak bisa diandaikan akan terbentuk begitu saja tapi harus terus ada gerda dan terus ada keindahan yang sengaja intended action banyak bentuknya dan itu bisa kita temukan dalam buku yang tidak ditalas buku miti obah mengunjukkan kemahusia tekan-tekan penderitaan buku ini sekali lagi pertama-tama hingga merayakan kehidupan bukan kematian yang mungkin akhir-akhir ini sering kita dengar dan diperlihatkan oleh sejumlah mengenang kehidupan bangsa adalah salah satunya untuk merayakan kehidupan dan juga bisa dilihat di bagian buku pertama salah duanya menyajikan berbagai jadaskan imajinasi realitas tentang Indonesia termasuk tentang tantangannya tantangannya Indonesia dan di Indonesia di dalamnya terbuat berbagai refleksi dari para pelaku demikrasi dan sekarang ini para pelaku demikrasi dan yang bisa menjadi dimujukkan dalam menentukan apa yang harus dengan sengaja atau perasaan-perasaan yang perlu kita lakukan di kebutuhan bangsa Indonesia di depan Indonesia kekacilan sosial dan di kemanusiaan misalnya jika lainnya ada ulasan mengenai pentingnya perubahan relaksana korupsi dan politik melawan korupsi dan politik imponik tentang pertanggung jawaban pelanggaran Hakan Zazim mengenai bagaimana mempertahankan atau memperbaiki mengenai politik gender dan lain-lain juga dapat tulisan mengenai strategi gerakan sosial dan penguatan komunitas berbagai gagasan dan peta persoalan yang menurut saya itu bisa menjadi referensi berarti mereka pertama yang mudah dalam membayangkan Indonesia ke depan paling tidak 25 tahun dari sekarang di luar penerbitan buku ini juga dilakukan lomba vlog bagi generasi milenial yang berjukan blog bernama www.asmaranababan.org dengan maksud yang sama Bapak, Ibu, Rekat, Dekat, Sekalian untuk mencapai malam ini terdekat buku dan terbaik atas nama panitia dan keajar Elsa Bipit BKT Transport ISPTI TGI dan Alumi Demos Saya berterima kasih pada para penulis yang bertenang membagikan pengalaman dan waktu yang tidak longgar secara pribadi saya juga berterima kasih kepada keluarga Aswara Nambaban atas kepercayaannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat malam 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 Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun dalam sebuah karena pandemi COVID-19 terangglobal untuk kesehatan kesempatan untuk bertemu walaupun virtual pertama kami ingin disampaikan rata syukur kami dan juga serata hormatasi jadi pertama terima kasih kepada Kak Mahda dan Pulau Kepetar yang telah mengadakan acara pada hari ini yang tadi dikatakan bagian dari diskusi, refleksi, gerakan demokrasi sekaligus juga peluncuran buku puluh tahun kepergian kami selalu panggilnya kepergian bahkan para tentu banyak hal yang bagi kami di Komaka atau bagi kita yang juga yang terbelakangnya adalah masyarakat sipil karena beliau ini juga adalah orang tokoh masyarakat sipil tentu saja bukan hanya pemikiran tapi yang lebih penting saya juga adalah soal tekat dan semangat dari almarhum yang kejak muda sampai akhirnya dipertimbahkan bagi negerinya bagi bangkanya terutama dalam rangka menegakkan demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia kita tahu dalam periode 30 tahun 32 tahun di bawah orde baru itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita semua bagi rakyat Indonesia terutama juga bagi aktivis-aktivis yang ingin menggelorakan semangat berdemokrasi dan tentu saja penghormatan terhadap hak asasi manusia karena kita tahu negeri ini dibangun didirikan memang dengan satu tujuan bukan saja negerinya merdeka tapi tiap-tiap orang harus dihormati kemerdekaannya tiap-tiap kelompok masyarakat harus juga dihormati dan dilindungi hak-haknya ini yang sekian puluh tahun kita merdeka terutama di masa orde baru itu jauh dari apa yang kita-citakan oleh para pendiri bangsa kita tokoh seperti Bang Asmara Nambabar ini tampil di depan untuk menyuarakan dan memperjuangkan itu berhadapan dengan satu kekuatan yang pada waktu itu kita yang menjadi aktivis ini saya adik atau junior dari Bang Asmara ini teman-teman lain juga tentu merasakan kesulitan yang luar biasa karena represi ancaman intimidasi tekanan kepada kita semua terutama tentu saja kepada rakyat yang menginginkan hak-hak mereka diberikan atau didapatkan dengan lebih adil itu saya masih ingat bagaimana para petani-petani di Sugapa atau rakyat yang dulu ada di sekitaran PT Indorayon karena beliau ini salah satu tokoh yang dulu menjadi anutan kami sebagai tokoh-tokoh muda di Sumatera Utara ketika kita berjuang melawan perindasan itu itu bukanlah sesuatu yang dengan gampang karena ancamannya luar biasa bahkan ada banyak rekan-rekan kita yang hilang nyawanya Saudara Munir Saudara Marsinah dan lain-lain itu harus kehilangan nyawanya karena semangat dan tekad mereka komitmen mereka kepada keadilan dan kemanusia Bang Asmara salah satu ikon perjuangan yang kita dulu jadikan beliau ini sebagai panutan karena kita generasi yang lebih muda sekarang kami ada di Komnas HAM pemikiran-pemikiran Bang Asmara Nababan semangat Bang Asmara Nababan juga komitmennya sebetulnya tetap hidup di Tanubari dan di pemikiran kami kepada para staff yang ada di kantor ini selalu kita ingatkan bahwa disini pernah ada seorang tokoh yang namanya Asmara Nababan dan itu menjadi anutan menjadi guru memberi inspirasi kepada kita semua sekaligus menjadi penjaga semangat untuk terus berjuang demi tegaknya keadilan dan prinsip-prinsip kemanusia belakangan ini terutama beberapa tahun terakhir suasana kebangsaan kita dihantui oleh rasa cemas oleh praktek-praktek kekerasan yang tidak yang tidak saja dilakukan oleh aparat negara tapi justru juga dilakukan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dan ini tentu saja menjadi ancaman atau sesuatu yang menjadi tantangan yang mekhawatirkan bagi kita sebut sisi lain juga ada persoalan-persoalan apa yang kita sebut sebagai ketimpangan sosial yang makin tinggi ketimpangan antara satu pihak yang menguasai sumber-sumber daya sumber-sumber ekonomi dengan pihak lain yang semakin dimiskinkan nah inilah tantangan ke depan dan kami di Komnas HAM dan saya kira juga tokoh-tokoh yang lain yang punya komitmen terhadap demokrasi dan atasi manusia selalu menempatkan Pak Asmara Nababat ini sebagai salah satu contoh baik kita untuk kita jadikan anutan tentu saja tantangan kita ke depan sedikit berbeda dari apa yang dialami oleh Almarhum Asmara Nababat karena kita berhadapan dengan zaman yang juga berbeda hari ini misalnya apa yang kita sebut sebagai penindasan eksploitasi akibat kapitalisme itu jauh lebih masif karena dukungan pasar uang atau dukungan dari IT dan lain-lain yang mungkin dulu 10 atau 20 tahun ketika beliau ini berjuang problemnya tidak sekompleks sekarang tetapi pada intinya apa yang kita sebut sebagai perjuangan demi keadilan demi kemanusiaan demi tegaknya demokrasi dan prinsip-prinsip kesetaraan itu tetap menjadi harapan kita semua sekali lagi terima kasih kepada panitia dan terutama kepada Kak Mahda dan keluarga yang telah mengadakan acara ini saya yakin acara ini menjadi sangat penting bagi kita semua karena sekali lagi pemikiran dan semangat dari almarhum Bang Asmara Nalewa tidak pernah mati dia selalu hidup di dalam pikiran kita dalam sanubari kita dalam hati nurani kita terima kasih mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Tuhan yang mahasiswa selamat sore salam sejahtera salam sehat buat kita semua terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Taufan acara selanjutnya adalah kata sambutan dari pihak keluarga Bang Asmara Nababan yang akan disampaikan oleh Ibu Magda Magda Lina Sitorus istri almarhum dan mantan komisioner Komnas perempuan kepada Ibu Magda Terima kasih Mbak Alia teman-teman saya yang saya kasihi selamat sore dan juga selamat malam bagi teman-teman di wilayah timur pertama-tama saya tentunya mengucapkan syukur pada sang pecipta atas kemurahannya yang sudah memberikan teman-teman yang bersedia datang dalam acara ini sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk bisa hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pasti masing-masing mempunyai kesibukan yang amat sangat namun sangat kami hargai yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini acara ini seperti tadi yang disampaikan oleh mas Anton sebetulnya akan dilaksanakan sebelum masa COVID direncanakan sebelum masa COVID kemudian akan dilaksanakan pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober bertepatan dengan tanggal kepergian Asmarang namun manusia merancang Tuhan juga lah yang memancang keadaan berkat lain dan ternyata pandemik seperti ini yang kita ketahui berkepanjangan dan belum tahu bila akan berakhir kita sama-sama yakin bahwa dibalik itu tentu ada rencana yang indah dari Tuhan berumatnya di muka bumi ini namun patut disyukuri juga keadaan pandemi kita masih bisa dipertemukan meski secara virtual tidak ada person handphone dengan kata lain ya kita harus senantiasa bersyukur dengan bisa memanfaatkan teknologi kita masih bisa saling memandang saling tegur sapa pada kesempatan ini dalam kesempatan ini mengenang satu dasar warsa kepergian asmara tidaklah semata-mata untuk mengenang dirinya atau bicara akan masa lalu tetapi lebih mengenang pemikirannya yang berpijak pada momentum hari bersejarah di sumpah pemuda dengan pendekatan untuk mendalami gerakan demokrasi dan ham di masa lalu masa kini dan masa depan bagaimana menyerahkan obor perjuangan ke generasi muda agar idealisme tetap hidup dalam lintas zaman kembali kita bisa merefleksikan akan gerakan demokrasi dan ham setelah sudah sawar yang melihatkan generasi muda selain itu harus jujur saya katakan saya katakan bahwa saya pribadi enggan rasanya untuk melakukannya sendiri dan saya coba mengajak teman-teman dari berbagai organisasi yang begitu baik L, Sam, Invit, CKLPK, PGI, Dan Yakoma, Ajar, Demos, Kontras, KS, PPM, PGI di mana ia pernah terlibat untuk bekerja bersama sehingga terrealisasi pembuatan buku yang akan dilaunch pada akhir acara lagi-lagi rasa syukur saya teman-teman yang bersedia menyumbangkan tulisannya dalam buku meniti ombak mewujudkan kemanusiaan serta melibatkan anak muda dalam bentuk vlog yang berbicara tentang demokrasi dan ham pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para penulis yang semua adalah anak-anak manusia yang sangat super sibuk tetapi mau meluangkan waktunya mau menggoreskan tulisannya di dalam buku ini terima kasih yang tidak bisa saya katakan tidak bisa dihitung dengan apapun kepada semua teman-teman Mas Anton Mas Stanley Mas Wahyu Pak Amin Bung Ronald Bung Filip Mbak Florence Pak Warno Mbak Irma ada Mbak Rida disini juga yang harus diakui karena adanya kerjasama dan gotong royong diantara mereka jualah kesemuanya ini dapat terselenggara harapan saya kiranya acara ini bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan terima kasih semua atas kehadirannya I really appreciate it thank you selamat sore terima kasih banyak Ibu Magda sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya saya ingin kembali mau informasikan beberapa pengumuman yang pertama mengenai tata tertib kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua untuk memastikan bahwa makrofonnya sudah terbunuh dan nama yang tertera sudah nama benar dan bisa mencantumkan nama lembaga juga dan yang kedua mohon bantuan ini juga kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share tautannya melalui kolom chat dan yang terakhir reminder sekali lagi untuk Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti acara hingga penghujung acara nanti karena kita akan melakukan foto bersama oke mulai langsung saja ke acara selanjutnya adalah diskusi refleksi mengenai gerakan demokrasi dan HAM di Indonesia 2045 diskusi malam hari ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Yosif Adikrasetio atau Bapak Stanley mantan wakil-wakil komnas HAM Bapak Stanley waktu dan tempat kami persoalan baik terima kasih Mbak Alia Bapak Ibu sekalian salam sehat semuanya dan kita tahu bahwa situasi pandemik ini membuat acara yang harusnya kita bisa bertemu bertatap muka secara langsung bersilaturahim satu sama lain itu hanya kemudian dibatasi kita pertemuan melalui online tapi tidak apa-apa jadi di acara peringatan 10 tahun kepergian Asmara Namatan ini diskusi kita hari ini bukan mendiskusikan tentang bagaimana isi buku itu nanti silahkan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bisa membaca di bukunya secara langsung yang nanti akan dipublikasikan secara online kita hari ini akan mencoba mendiskusikan tentang refleksi kegiat situasi demokrasi yang selama ini ada dan bagaimana melihat Indonesia ketika nanti 2045 usianya 100 tahun Republik kita dan bagaimana persoalan-persoalan yang akan kita hadapi jadi merefleksikan masa lalu tapi memproyeksikan bagaimana situasi demokrasi ke depan ada tiga narasumber yang akan saya undang dan akan hadir di forum ini yang pertama adalah Bapak Pendeta Komar Gultom Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia nanti akan menyampaikan tentang tegangan-tegangan dalam demokrasi dan bagaimana caranya memperdalam demokrasi yang kedua adalah Henry Saragi Ketua Serikat Petani Indonesia yang akan membahas tentang basis sosial gerakan sosial di Indonesia saat ini dan yang ketiga saya percaya Sarah Lering Buik ini adalah aktivis hak asasi manusia dari NTT dan mantan anggota DPDRI untuk provinsi NTT periode 2009-2014 nanti dia akan membawakan tentang ruang-ruang politik gerakan hak asasi manusia nah di luar tiga narasumber yang nanti akan hadir itu ada dua penanggap yang merupakan aktivis muda gerakan hak asasi manusia mereka akan menanggapi tentang keadaan demokrasi dan ham di Indonesia saat ini dari perspektif anak muda yang pertama adalah Fathia Mauli Dianti koordinator kontras yang kedua adalah Erasmus Nabi Tupulu Direktur dari Eksekutif ICJR nah saya ingin menyapa dulu Pak Gombar Gultom halo Pak Pendeta Gultom apakah sudah ready wah tampaknya sudah saya persilahkan saya langsung kita punya waktu 70 menit ke depan dan karena ada tiga narasumber kemudian ada dua penanggap kira-kira waktunya antara 10 sampai 15 menit silakan Pak Gombar Gultom siap saya tempat sore buat Bapak Ibu sekalian Bung Stanley terima kasih atas kesempatan ini saya merasa mendapat kehormatan untuk bicara dalam rangka mengenang 10 tahun Bang As ini saya mohon izin menggunakan slide saya diminta untuk bicara tentang pegangan dalam demokrasi dan HAM di Indonesia dan bagaimana respons dari gerakan ekumennya terhadap ini tentu saja saya tidak bicara secara langsung tentang Bang As tetapi apa yang saya bicarakan juga adalah perjuangan yang selama ini digerakkan oleh Bang As bersama-sama dengan kita saya termasuk orang yang beruntung cukup intens dan cukup lama bersama-sama dengan Bang As dalam beberapa lembaga secara kebetulan kami mendirikan beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat kalau kita perhatikan 10 tahun sudah Bang As tidak ada meninggalkan kita tentu saja upaya pemajuan penegakan dan perlindungan HAM itu harapan kita semua tapi nampaknya masih 10 tahun ini kalau boleh saya katakan kita sepertinya lari-lari di tempat belum banyak pemajuan dibandingkan ketika Bang As masih bersama-sama dengan kita benar bahwa rejim HAM sekarang ini cukup lumayan dalam regulasi kita berutama sesudah undang-undang dasar 45 hasil amandemen yang keempat kita cukup bergembira dengan itu artinya constitutionally speaking artinya tidak terlalu banyak masalah di kita tentang penegakan HAM ini kita juga sudah meratifikasi SIPOL meratifikasi ekosok dan lain-lain sebagainya tapi seperti saya katakan tadi kita dalam banyak hal sepertinya masih lari di tempat realitasnya kini masih terjadi bukan sekali dua kali tiga kali tapi berkali-kali extrajudicial killing khususnya di Papua banyak korban yang sudah hilangan nyawa di sana pasan dan sebagainya hukuman mati masih diberlakukan kebebasan beragama kita masih punya problem besar Ahmadiyah dan Siyah itu mengalami tekanan yang luar biasa Lia Eden dan sebagainya itu juga mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa dan agama-agama lokal di Indonesia ini sama sekali terabaikan dalam berbagai kesempatan dan yang juga tadi sudah disinggung oleh teman-teman ketika sambutan pengawal tadi sesuatu yang menurut saya juga cukup membahayakan adalah seringnya negara absen berhadapan dengan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok masyarakat yang boleh kita sebut sebagai mobokrasi dan negara seolah-olah enggan berhadapan dengannya bahkan takut berhadapan dengannya dan ini tentu saja mengancang hak asasi manusia yang lain HAM orang lain selain tentu bisa juga meruntuhkan wibawa negara ini di sisi lain pelanggaran HAM berat masa lampau juga sebagian besarnya belum tertangani pengadilan yang terjadi baru soal Tanjung Priok dan Timur-Timur seletihnya masih di awang-awang seperti Peristiwa 65 Semanggi 1 Semanggi 2 Munir dan lain-lain masih banyak yang belum jelas buat kita sampai sekarang lagi hakkan masyarakat adat saya katakan tadi agama lokal dan kelompok-kelompok marginal lainnya seperti LGBT dan sebagainya itu juga masih terabaikan dalam kehidupan kita berbangsa belum lagi penanganan-penanganan konflik-konflik agraria selalu negara hadir justru membela kelompok yang kuat pengusaha dan sebagainya dan rakyat petani yang banyak menjadi dikorbankan untuk kontek impunitas baik atas nama para pelaku atas nama agama maupun atas nama keamanan negara dan sebagainya itu juga masih terjadi dan kita bisa hitung begitu rendahnya hak-hak ekonomi rakyat di tengah-tengah bangsa kita lagi kalau kita bicara kebijakan negara yang sering sekali juga pro kepada tidak pro konstitusi tapi lebih pro kepada konstituen yang sering sekali banyak orang khawatir dengan undang-undang cipta kerja yang sekarang ini juga menimbulkan perdebatan panjang di tengah-tengah kita terkait dengan penegakan masyarakat tentu saja timbul pertanyaan apa yang terjadi dengan ini semua tentu banyak penyebatnya saya hanya mencoba melihat beberapa hal memang harus kita akui kesadaran dan perspektif HAM kita masih sangat rendah di tengah-tengah masyarakat apalagi di kalangan penyelenggara negara maksud juga di kalangan agamawan para pimpinan-pimpinan agama yang masih meminggirkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan beragama kita dan ada semacam legal fetishism juga di tengah-tengah masyarakat kita yang berasumsi bahwa hukum dapat menyelamatkan masyarakat oleh karenanya kalau undang-undang tentang HAM regulasi tentang HAM sudah dibuat ya sudah cukup padahal kita tahu hukum sendiri adalah produk politik kita tahu benturan-benturan yang terjadi di Senayan sana lebih berpihak sering sekali kepada konstituennya daripada konstitusi seperti saya katakan di samping itu juga kita masih melihat demokrasi prosedural yang masih terjadi dan secara sustansial demokrasi kita masih jauh dari nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri dan ini berjalan beriringan dengan sikap beragama dari masyarakat kita yang memang sangat formalistik dan dogmatis dan sikap beragama yang formalistik dan dogmatis ini memang akan sangat sulit untuk pemenuhan perjuangan HAM dimanapun di dunia ini dan ini problem kita yang terbesar saya kira di Indonesia sikap beragama yang formalistik dan dogmatis ini dipaksakan di tengah masyarakat bahkan juga ikut mempengaruhi kebijakan negara maka perjualan HAM akan semakin sulit nah dalam perspektif gereja dan ekumenis saya melihat misalnya sebetulnya pengabayan hak ini sudah masalah yang sangat klasik bahkan dalam masa penulisan kitab perjalanan lama maupun perjalanan baru praktek ini sudah nyata sekali ada praktek pengabayan terhadap kasasi manusia ini saya tidak usah tapi itu jelas sudah sangat tua pengabayan kepada hak-akasasi manusia ini nah bagaimana ini dilihat dalam perspektif gerakan ekumen oleh gereja-gereja di Indonesia pertanyaan pertama adalah siapakah manusia ini yang sering menjadi harus menjadi tekanan kita nah jawab terhadap pertanyaan ini tidak dikembangkan sebagai usaha manusia dalam perspektif ekumen ini tetap terjawab saat kita berhadapan dengan Tuhan koramdei kita berada di hadapan itu oleh karena itu dalam perspektif gerakan ekumen ini jawaban itu ditemukan dalam proses mempelajari nilai-nilai kemanusiaan dalam sebagaimana tercakup dalam proses penciptaan yang hadirnya juruselamat di dunia yang di dalam dunia itu enak maka ditemukanlah manusia itu adalah ima godei atau gambar Allah dan ini yang sering diungkapkan oleh bangkas dalam setiap kali kesempatan manusia itu adalah ima godei oleh karenanya manusia itu punya martabat di dalam diri setiap manusia ada ada keilahian tertentu ada unsur keilahian dalam diri setiap manusia oleh karenanya harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan Tuhan menciderai kemanusiaan sama juga dengan menciderai Allah sendiri tetapi dalam perspektif pendalaman Alkitab itu juga kita temukan ternyata di tengah kesempurnaan manusia segambai Allah itu berkembang ketidakberdayaan manusia kesempurnaan itu tersiderai akibat dosa dan disinilah terjadinya pengabayan terhadap akasasi manusia tadi disinilah pengabayan dan pelecehan terhadap ham itu pelanggaran ham itu adalah akibat dosa itu sehingga bisa kita katakan pelanggaran ham atau pengabayan terhadap perjuangan ham juga adalah bagian dari dosa itu sendiri tetapi dipahami juga dia tidak berakhir di sana karena ada anugerah sebetulnya ada pengampunan sehingga itu juga memberi kemungkinan baru buat kita yang sudah berdosa ini yang sudah tidak sempurna ini untuk lebih bisa lagi memperjuangkan kemanusiaan yang bermatabat itu sekarang kita bergerak imagode yang dirusak tetapi ada anugerah yang memberi kemungkinan baru untuk memulihkan imagode yang terlalu sakit dengan kata lain masasi manusia harus dilihat dari sudut pembaruan hidup dari orang berdosa yang dibenarkan orang berdosa yang diselamatkan orang berdosa yang diberi kemungkinan baru maka mengabarkan Injil adalah turut aktif dalam penegakan hak karena isi Injil kerajaan Allah itu tak kurang adalah damai sejahtera yakni kebebasan dan keadilan itu hamid itulah isi Injil kerajaan Allah itu oleh karenanya penegakan ham adalah mengusahakan kehidupan yang bebas dan adil di dalam masyarakat dan itulah Injil itu menjalani hidup keagamaan yang formalistik dan dogmatis tadi mesti dirubah menjadi bagian dari usaha memperjuangkan hidup yang adil dan bebas maka dapat dimengerti mengapa Yesus misalnya menyamakan diri dengan orang-orang yang tidak bebas dan yang tidak diperlakukan secara adil agar praktek keagamaan sungguh-sungguh ada di sana yakni membebaskan manusia dan menjalani sorry oleh karenanya agenda ekumenis dalam rangka ini adalah bagaimana mengembangkan kehidupan beragama yang mengarah kepada nilai-nilai substansial keagamaan ketimbang pengedepanan cimbol-cimbol keagamaan nilai-nilai substansial keagamaan itu adalah kesetaraan kebebasan keadilan kejujuran dan itulah ham itu oleh karenanya pegawai injil itu adalah untuk memperjuangkan kehadapan manusia demi fungsi transformatifnya tidak tidak lagi hanya dalam rangka peran-peran ritual keagamaan olehnya terlibat penuh dalam penegakan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan kesetaraan kesejahteraan dan kemakmuran merupakan inti utama gerakan oikomene sekarang di Indonesia hanya dengan demikian gereja dan gerakan oikomene ikut serta dalam penegakan ham yang merupakan tugas hakikinya yaitu menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah siapapun dia apapun latar belakang suku agama kelompok pilihan politik dan semuanya itu dan inilah yang menjadi inti utama oikomene oikomene berasal dari dua kata oikos dan mene oikos berarti bisa rumah bisa dunia menen berarti mendiami maka oikomene kita artikan selalu sebuah gerakan untuk mengupayakan agar dunia ini menjadi rumah yang nyaman untuk didiami oleh semua bukan hanya untuk kelompok orang bukan hanya untuk keluarga gereja bukan hanya untuk orang baik-baik nyaman buat semua orang dan itu yang kita perjuangkan bersama dan dalam kerangka itu kita menghargai dan merayakan kehidupan Bang As yang selama ini memang memberikan hidupnya untuk kita saya kira itu pengantaran yang saya sampaikan Bung Stanley dan terima kasih terima kasih ya terima kasih Pak Komar Gultom saya kira refleksi yang membawa kita semua ke persoalan HAM yang lebih dalam ya dimana manusia itu bermartabat dan pada setiap diri manusia itu ada citra Allah yaitu Ima Godei dan menjaga dan mendekatkan keadilan dan hak asasi manusia itu adalah bagian dari upaya kita untuk memelihara dan menjaga citra Allah saya akan mengundang narasumber yang kedua yaitu Henry Saraki Pak Henry apakah sudah siap? siap ya oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya terima kasih Bung Stanley yang sudah mempersilahkan saya pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara kepada Demos kepada ELSAM Kontras PGI dan banyak saya lihat Panitia yang ikut di dalam pelaksanaan acara ini ketika saya diminta untuk memberikan sambutan ataupun memberikan pandangan atas mengenang 10 tahun almarhum Bang Asmar Rana Baban saya tanpa pikir panjang apa yang akan saya berikan saya mengatakan ya kepada Panitia dalam hal ini Bang Eliakim Sitorus karena saya merasa ada sesuatu yang perlu saya sampaikan tentang di mana perjuangannya selama hidupnya yang perlu kita ketahui bersama karena itu bisa saja yang saya sampaikan ini tidak sesuai yang diminta oleh Panitia semoga bisalah mengena pada yang saya maksudkan dan juga pada hal mungkin mengembangkan dari yang sudah dibayangkan oleh Panitia karena itu saya mengucapkan juga rasa hormat saya kepada Kak Mahdalena saya pikir yang masih terus berjuang melakukan tugas-tugas kebajikan seperti yang mungkin sama ya disampaikan oleh Bang Asmara dan juga kepada keluarga besar Nababan saya pikir saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi yang saya paling ingat adalah Bang Indra Nababan dan juga Bang Panda Nababan yang baru terakhir banyak berinteraksi dengan saya ya slide-nya saya persilahkan Panitia atau dari saya ya saya mulai dari apa yang dikatakanlah jejak langkah yang dilakukan oleh Bang Asmara Nababan saya tahu beliau memulai membangun gerakan ini persisnya di Siborong-Borong ya di salah satu ya katakanlah desa yang ada di Sumatera Utara disanalah beliau menurut saya memulai gerakannya ya setelah sebelumnya mereka dia terlibat dalam gerakan mahasiswa dengan isu-isu demokrasi dan korupsi nah di Siborong-Borong inilah dia menurut saya membantu secara langsung ya petani masyarakat adat yang tergusur ketika itu mengalami pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana kita ketahui pada masa-masa dia di sana itulah dibangun apa yang disebut dengan projek Indonesia Asahan Aluminium yang perusahaan mega power plant yang banyak menggusur tanah-tanah petani masyarakat adat di Asahan dan di Tapanuli Utara waktu itu saya pikir disitu dia banyak berpikir keras tentang bagaimana membela petani dan ketika di seborong-borong inilah dia menurut saya bukan saja mengorganisir masyarakat disitu tapi orang-orang muda yang ada di Sumatera Utara bahkan mungkin Indonesia untuk memikirkan tentang bagaimana bantuan hukum dan juga penguatan masyarakat nah jadi dia terlibat dalam perjuangan termasuk akhirnya yang begitu kencang sekali adalah melawan perusahaan public pub dan paper yang waktu itu adalah PT Inti Indorayon yang saya pikir itu punya pengaruh luas di masyarakat Sumatera Utara bahkan di organisasi keagamaan HKBP setahu saya jadi saya pikir ini yang betul-betul mempengaruhi dan disitulah saya sebagai anak muda pada tahun 86-89 ikut membantu petani dan masyarakat yang berada di Asahan dan juga di Tapanulitara bersama dengan rekan-rekan diri KSPPN dan bisa dibilang beliulah yang mendorong tumbuhnya gerakan lembaga swadaya masyarakat untuk advokasi di Sumatera Utara untuk petani nelayan dan buruh dan bisa dilihat pada periode-periode tahun 90-an itu muncullah organisasi-organisasi buruh petani bahkan nelayan di Sumatera Utara dan juga organisasi-organisasi yang katakanlah yang ada di tempat lain lanjut kemudian ketika beliau di ELSAM ya perjuangannya untuk gerakan advokasi itu semakin luas ya jadi disinilah saya pikir dia bersama dengan Hakim Garuda Nusantara dan Sandra Muniaga dan juga tekan saya Ibn Al Qasim ya memperluas gagasan tentang dari legal aid menjadi membantu korban dengan bantuan hukum menjadi adalah memperkuat korban ya dalam memperjuangkan haknya memperjuangkan dirinya jadi bukan saja petani yang mengorganisir dirinya nelayan buruh bahkan para korban-korban pelanggaran hak azasi manusia saya pikir inilah yang merupakan satu sumbangan besar dari Bank Asmara Nababat ya jadi bisa dibilang inilah sebuah kemajuan-kemajuan yang sangat berarti pada tahun-tahun akhir 90-an itu dia juga sangat kuat sekali memberikan pendidikan-pendidikan bagi petani pendidikan-pendidikan monitoring dan pelanggaran hak azasi petani dan seterusnya kemudian pada masa dia di-inpit dia mendorong ya termasuk berkembangnya tentang indigenous people dan saya lihat ada semacam garis sambungnya ya garis merahnya dimana pada tahun-tahun itu adalah deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat sedang digentar-gentarkannya di dunia dan akhirnya pada tahun 2007 itu disahkan lanjut nah ketika dia di Komnas HAM ya pada masa reformasi dan era Gusdur dia memang betul-betul memainkan peran yang sangat besar di Komnas HAM nah saya berinteraksi dengan dia sangat intens pada masa itu hampir 6 bulan kami mempersiapkan sebuah konferensi tentang reforma agraria dan hak-hak asasi petani nah bersama dengan almarhum HS Dilon dan banyak aktivis-aktivis yang ada di Komnas HAM itu kami betul-betul intensif mendiskusikan tentang hak-hak petani ya dan keterkaitannya dengan economic and social cultural rights ya tentang hak-hak masyarakat tentang berkaitan dengan right to development nah ini saya pikir satu sumbangan yang sangat berarti dari Bank Asmara Nababan terus nah ketika reformasi berlangsung dan dia selesai di Komnas HAM beliau masuk ke Demos dan disinilah saya lihat dia di Demos mengembangkan suatu pemikiran bagaimana tidak saja ya perjuangan itu hajasi manusia itu memperkuat katakanlah para korban tapi juga bagaimana untuk terlibat dalam politik nah disini yang saya lihat dia mempunyai sumbang asih besar bagi pemikiran bagaimana gerakan sipil gerakan sosial bisa bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik tetapi ini belum selesai sebuah proyek yang bayangkan dia sudah dipanggil oleh Tuhan yang maha kuasa nah saya tuliskan matrik perjalanan deklarasi PBB tentang azasi petani ini disini bukan saya mau menjelaskan semuanya tapi paling tidak di kolom yang tahun 2001 ya sebelum dan sebelum 2001 ini dimana beliau sangat berperan sekali ya jadi dimana pada tahun 2001 itu kami buat konferensi Cibubur dan itulah yang akhirnya dibawa ke lapia campesina di internasional sampai tahun 2018 kemarin itu disahkan oleh majelis PBB jadi sejak 2001 Cibubur sampai dengan dia disahkan PBB ada 17 tahun perjalanan memang benar Bang Asmara tidak ada terlibat lagi lebih jauh setelah konferensi Cibubur itu tetapi melihat subangsi besar beliau ketika di tahun April 2001 itu sangat besar sekali dan juga ketika sesungguhnya sebelum Cibubur itu sendiri ya jadi perampasan tanah petani dan untuk pembangunan misalnya gedung Ombo tadi Sugapa ya masyarakat-masyarakat berjuang selepan dan sebagainya lanjut lanjut nah ya jadi ini menunjukkan apa deklarasi itu disahkan di PBB terakhir ya terus terus ya ini pasal-pasalnya ya dari yang dari Indonesia memang kami bawa 11 pasal tapi akhirnya memang berkembang jadi 39 takal lanjut ya jadi menurut saya ya pemikiran Bang Asmarana Baban ini ya adalah memang pemikiran right in demokrasi ya jadi dia memang maju ya pemikiran tentang apanya hak asasi manusianya jadi dia memang bagaimana hak asasi manusia itu dalam demokrasi dan tentunya dalam konteks politik hari ini ya kita perlu menghidupkan kembali lagi memang Bang Asmarana Baban karena saya yakin kalau dia masih hidup sekarang pasti dia akan terus memikirkan tentang right di dalam demokrasi ini dan tentunya juga memikirkan melanjutkan tentang pemikiran tentang bagaimana apa bagaimana perjuangan right dan demokrasi ini dalam konteks politik ya dalam membangun kekuatan politik rakyat saya pikir ini yang menjadi pesan yang perlu kita teruskan saya pikir terima kasih baik terima kasih Pak Henry Saraki ini sebenarnya dikasih kalau ada waktu yang long gak kesempatan yang panjang lebar karena Pak Henry nampak sekali pakai merintah dengan basis-basis terbatas tapi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan kita nanti punya catatan-catatan yang bisa diakses oleh semua yang berminat untuk mendapatkan termasuk presentasinya Pak Henry Saragi tadi baik ada narasumber yang terakhir sebelum nanti kepada dua penanggap saya ingin mengundang Sarah Larry Buik apakah sudah siap tadi saya sudah lihat di fotonya sudah muncul halo Sarah Larry halo selamat malam Pak Stanley oke silahkan diambil panggung sepenuhnya baik terima kasih atas kesempatan ini pertama-tama saya capkan terima kasih khususnya buat panitia diskusi atau dialog pada malam hari ini karena saya diberi kesempatan untuk terlibat dalam berdiskusi mengenang 10 tahun Bang Asmara Ibu Magda dan anak-anak yang saya hormati dan saya kesihi teman-teman narasumber juga semua peserta diskusi malam ini yang saya hormati dan saya kasih pertama-tama saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu Ibu Magda pernah meminta kepada saya bagaimana bisa menuliskan pengalaman saya bersama Bang As dalam Bang As memberikan kami baik saya secara pribadi maupun PRNTT yang salah satunya salah satu pendirinya adalah Bang Asmara Nebaban itu sendiri saya mohon maaf Ibu Magda dan anak-anak karena saya tidak punya kapasitas untuk bisa menulis lebih bagus tapi ketika saya diminta untuk diskusi malam ini walaupun saya ada di lapangan saya mencoba lari ke Kupang untuk bisa mengakses signal lebih baik mau di Kupang tidak terganggu sehingga kita bisa berdiskusi bebas dan tidak dihambat oleh signal dan lain-lain saya diminta untuk bicara soal ruang-ruang politik gerakan hamil saya hanya ingin mau merefleksikan apa yang pengalaman saya diberlayakan oleh Bang As didampingi oleh Bang As sehingga saya bisa menembus ruang-ruang politik itu saya hanya ingin merefleksikan itu agar bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depan dan juga mungkin teman-teman di ruang-ruang politik lainnya yang pertama saya ingin merefleksi bagaimana saya mengenal Bang As saya yakin kita semua selama ini yang mengemuli isu hak asasi manusia dan demokratisasi sangat mengenal secara baik siapa itu Bang As Marana Baban mulai dari beliau di JKLPK seperti yang tadi disampaikan Pak Gultong dan juga Pak Hendrik INVIT kemudian Komnasam dan Demos saya mau katakan bahwa saya mengenal Bang As itu baru tahun 92 berawal dari ada namanya evaluasi perencanaan yang dilakukan oleh Asan Alfa Omega di Kupang saya kebetulan bergabung saat itu dengan Alfa Omega dan pada diskusi itu kami mengangkat banyak isu ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan NTT seperti masalah hutan tanaman industri masalah kawasan industri bolok dan juga masalah banyak masalah-masalah pelanggaran ham lainnya yang terjadi timur barat dan nampaknya Yayasan Alfa Omega sebagai sebuah lembaga yang berada di bawah gereja itu belum bisa menangani kasus-kasus seperti itu pada tahun 92 sebenarnya Yao itu Yayasan Alfa Omega pada waktu itu telah menerima LBH yang disebut namanya LBH Cinta Damai tapi LBH ini pun tidak terlalu luas berkembang mungkin karena masih ada di bawah struktur gereja yang waktu itu cukup kaku dan konservatif minta maaf Pak ketika saat Eva Perca kami coba mengidentifikasi banyak sekali persoalan-persoalan yang sedang terjadi di NTT dan juga akan terjadi ke depan salah satunya adalah menangkut toleransi beragama pencaplokan tanah masyarakat adat kekerasan sipil oleh aparat aparat negara korupsi representasi politik yang bermasalah oligarki dan represi juga itu masih terjadi bahkan kriminalisasi waktu itu juga luar biasa saya masih teringat tahun 96 ketika rame-ramenya reformasi agraria dan saya salah satu yang dicap sebagai komunis dan orang yang berdiri depak di belakang saya dan menepon kiri kanan adalah saudara bapak kakak saya Asmara Nababan sehingga saya bisa dibebaskan tapi cerita kita juga melihat pada pasca reformasi terjadi konflik kemanusiaan baik itu tadi disebut Pak Bulto Meluku Poso Papua itu terjadi di mana-mana juga dalam representasi politik kita melihat kegagalan partai-partai besar saya ingin masuk ke situ karena ini mungkin lebih tepat saya merefleksikan bagaimana saya belajar soal itu dari Bang Asmara Nababan yang waktu itu memimpin demos bagaimana kita melihat tentang kegagalan partai-partai politik besar mengabaikan representasi kepentingan konstituen mereka dan problem terburuk waktu itu kita juga lihat pada waktu itu diskusi dengan Bang As ada Mas Anton segala macam teman-teman yang lain ada Mas Stanley juga kita lihat bagaimana buatnya oligarki menghadirkan depan mata banyak terjadi korupsi perjemaah dan itu mungkin sampai saat ini belum selesai karena terjadi korupsi politik yang luar biasa korupsi oleh partai politik ini hal yang sampai sekarang ini juga belum telah selesai selesai-selesai sebenarnya pasca reformasi kalau kita lihat itu sudah dimulai dengan pemilu langsung dan itu banyak harapan luar biasa dari masyarakat akan terjadi perubahan tapi pemilu 99 hasilnya bahkan secara umum sebagian besar masyarakat sepertinya sudah tidak percaya akan partai-partai politik yang mapan dan maupun politisi-politisi yang populer waktu itu sementara kita tahu bahwa waktu itu kita bersemangat luar biasa di masa reformasi tapi dukungan publik juga semakin stagnan waktu itu malah makin lemah kita tahu bahwa klientalisme dan patronasi alternatif melalui organisasi organisasi swasta termasuk organisasi etnis dan keagamaan maka di NTT ada yang dibilang masyarakat ada tandingan institusi adat yang dibentuk oleh negara untuk bisa menandingi institusi adat yang sebenarnya ada semua impian yang kita harapkan dibawa oleh fragment-fragment demokrasi waktu itu banyak yang tidak memberi jaminan meyakinkan kita tahu bahwa harapan-harapan tersumbat itulah maka Demos kalau tidak salah tahun 2002-2003 itu melakukan kajian-kajian masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokrasi berbasis saham di Indonesia dan untuk menganalisi dan mencari jawaban kejelisahan kita semua masyarakat sipil untuk keluar dari krisis sosial dan politik survei ini menarik dan saya tidak perlu membahas karena saya yakin semua yang ada di dalam diskusi saat ini itu terlibat dan saya hanya mencoba merefleksikan bagaimana hasil survei Demos yang lembaga yang dipimpin oleh Bang As dan teman-teman melibatkan saya bukan sekedar sebagai surveyor tapi juga adalah eksperimen untuk masuk sebagai aktor politik untuk merebut kuasa politik saya yakin 2009 2004 saya mau mencoba tapi saya saya menitakan ke Bang As saya belum kuat basis politik basis politik saya belum kuat jadi saya yakin 2004 saya belum bisa tapi coba Bang As 2009 saya akan coba untuk masuk lagi dan menarik itu mungkin yang disebut oleh Bang As Bang As dalam kesimpulannya bahwa dia baru lulus itu 2009 dimana saya itu terlibat memang halo 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 lanjut bisa didengar halo teruskan lanjut lanjut bisa didengar ya bisa lanjut oke bisa Larry bisa saya katakan bahwa survei ataupun kajian dari demos ini sangat menarik untuk saya merefleksikan karena apa karena saya bukan sekedar dilibatkan sebagai surveyor dalam kajian ini tetapi saya juga mencoba menjadi eksperimen untuk masuk sebagai aktor politik dalam merebut puasa politik itu jadi ini yang mungkin disebut Bang As dalam kesimpulan kajiannya adalah hasil-hasil surveinya lulus dengan sukses dari pengujian kritis umum 2009 dimana saya ikut terlibat di dalamnya memang tidak mudah karena untuk merebut kuasa dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi diserahkan keterlibatan aktor yang progresif dalam proses-proses politik bukan itu saja yang saya lihat tapi juga kapasitas politik yang dimiliki maka itu saya waktu itu didorong dimotivasi oleh Bang As minta maaf ini bukan mengkulturkan tapi dilibatkan dalam berbagai apa namanya peningkatan kapasitas untuk bisa memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan keberdepannya untuk agenda-agenda proses agenda-agenda representasi politik ke depan teman-teman teman-teman saya tahu mungkin bukan saja saya waktu itu yang dilibatkan bukan dilibatkan di dalam apa namanya terjun pada waktu itu tapi banyak juga teman-teman yang tidak saja masuk di dalam arena politik praktis tapi juga merebut di instrumen-instrumen demokrasi lainnya misalnya ada yang masuk ke KPU kebawaslu dan lain-lain bawaslu ada yang ke apa namanya lembaga konstitusi dan juga ada yang masuk ke misalnya ke KPK dan lain-lain inilah maka Bang Asmara selalu memberi dukungan semangat bahkan mempromosikan kita aktivis-aktivis muda dan organisasi gerakan untuk bisa memilih kapasitas yang memadil misalnya bagaimana kami melakukan pendidikan politik didorong kami bagaimana mendidikan pendidikan politik untuk pengurusian petani masyarakat adat masyarakat marginal juga pemberdayaan ekonomi gerakan anti korupsi juga pelayanan publik pengawasan tentang pelayanan gender gerakan advokasi HAM dan menempingi korban-korban kekerasan penguatan dan pengurusian inilah yang akhirnya memunculkan kita banyak aktivis-aktivis prodemokrasi yang berbasis jaringan baik tingkat lokal regional nasional bahkan internasional pemberdayaan ini membangun kapasitas ini akhirnya saya jujur tahun 2009 waktu mengikuti pemilu legislatif pada tahun itu 2009 saya berhasil untuk masuk ke situ pertanyaannya adalah memang ini ruang-ruang politik yang ada pada masa tersebut dan juga mungkin nanti ruang-ruang ini bisa ada sampai ke tahun 2045 ke depan tapi bagaimana cara mengisinya ini memang pertanyaan kritis yang banyak disampaikan oleh teman-teman nampaknya saya mau jujur nampaknya kita masyarakat sipil itu belum terlalu siap walaupun ada sebagian yang mencoba menggunakan instrumen tapi kecerigaan dan energi untuk membangun hubungan produktif gerakan dengan organis politik itu juga masih lemah saya contohkan ketika kami berada di ruang-ruang politik seperti itu kami masih banyak energi terhadap partai politik dan lain-lainnya sehingga memang kita di ruang sendiri bermain di ruang sendiri isu-isu ham itu menjadinya hanya di ruang-ruang kecil yang dibahas tidak menjadi ruang politik besar untuk dibahas menjadi agenda politik saya memang melihat bahwa kita lebih banyak masih menghindari dari wilayah-wilayah negara dan masih memilih wilayah-wilayah non-negara kalaupun di negara misalnya kita hanya memilih Komnasam KPU dan lain-lain sedangkan di ruang di ruang-ruang politik praktis tidak banyak yang kita di sana sehingga kita banyaknya tergurus isu-isu yang kami bawa di ruang politik isu ham dan demokratisasi tidak menjadi isu menjadi agenda politik serius di parlemen saya pikir ini penting untuk kita diskusikan ke depan bagaimana penguatan-penguatan masyarakat sipil jaringan-jaringan aktor pro-demokrasi agar agenda-agenda demokratisasi dan demokratisasi manusia itu menjadi serius menjadi serius menjadi agenda politik parlemen menjadi agenda politik masyarakat sipil dan menjadi agenda politik siapapun dimanapun berada ini harus menjadi agenda yang serius mungkin ini paling Stanley kita bisa diskusi lebih panjang halo ya halo ya sudah sudah Larry baik terima kasih Sarah Larry Mbuik mohon maaf ya tadi agak terengah-engah itu untuk menyampaikan karena sepertinya akan panjang ini ceritanya tapi memang agenda waktu kita ketat karena ada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur mereka juga mengikuti kita dan masih ada dua acara lagi sebelum nanti pengumuman vlog dan peluncuran buku saya ingin mengundang dua orang penanggap yang pertama adalah Fathia Mauli Dianti koordinator dari Kontras untuk kami saya ingin mengundang Anda menyampaikan pandangan orang muda melihat fenomena demokrasi yang ada saat ini dan bagaimana tren ke depan saya undang saja langsung Fathia Mauli Dianti Maaf Pak boleh diulang tadi putus ya jadi saya ingin mengundang Anda untuk menyampaikan perspektif bagaimana pandangan Anda selaku orang muda melihat gerakan HAM dan demokrasi saat ini dan bagaimana perspektif ke depan silakan kira-kira waktunya 8 menit ya oke terima kasih Pak Stanley buat kesempatannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bang Asmara Nababan yang telah mengundang saya sebagai pelakulan kontras untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa hari ini memang perjuangan untuk hak asasi manusia belum selesai dan bahkan mungkin situasinya selain tadi apa namanya sudah ada beberapa paparan yang mengungkapkan bahwa adanya kemajuan-kemajuan terkait soal konstitusi pengaturan dan juga regulasi terkait soal penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan beberapa inisiatif negara untuk terlibat dalam beberapa forum-forum internasional terkait soal hak asasi manusia namun berbagai kemajuan itu juga berhadapan dengan berbagai kemunduran yang terjadi hari ini yang pada akhirnya sebenarnya mengakibatkan membuat kita sebenarnya untuk terus berjuang lebih keras lagi karena ternyata situasi hari ini tidak sebaik seperti yang dibayangkan berhadapan dengan begitu banyaknya infrastruktur regulasi yang sebenarnya cukup baik untuk dijalankan oleh pemerintah karena nyatanya hari ini apa namanya menyempitnya ruang kebebasan masyarakat sipil itu semakin marak terjadi di tengah pandemi justru penyerangan-penyerangan itu juga semakin banyak dan bagaimana sebenarnya pola-pola kekerasan ataupun pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara dan aparatnya itu juga semakin adaptif dengan perkembangan teknologi yang terjadi hari ini bahwa kita tahu pelanggaran-pelanggaran itu kekerasan ataupun penyerangan terhadap pembela HAM tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga lewat kanal-kanal digital dan kita semakin ketat diawasi oleh pemerintah ada beberapa regulasi juga yang sebenarnya sangat diskriminatif dimana sebenarnya pada akhirnya itu mengancam kebebasan sipil itu sendiri seperti misalkan dikeluarkannya surat telegram polri terkait soal patroli siber lalu ada UU ITE dan juga ada surat telegram kapolri terkait soal penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik terhadap penguasa negara khususnya kepada presiden nah itu sebenarnya ruang-ruang kebebasan berekspresi inilah yang makin terancam dan sebenarnya tidak menunjukkan kabar baik ke hari ini karena justru ruang-ruang kebebasan fundamental inilah yang semakin sering direnggut dan ditambah lagi dengan diskriminasi ataupun bagaimana sebenarnya peran-peran dari anak muda yang terus digerus oleh pemerintah dan juga tidak diberikan sebuah fasilitas yang mumpuni terkait soal pendidikan-pendidikan HAM itu sendiri sehingga pada akhirnya LSM hari ini seperti kontras dan mungkin di beberapa LSM lain juga memiliki banyak inisiatif terkait soal pendidikan hak asasi manusia untuk anak muda karena anak muda ini sangat penting untuk terus dilibatkan dalam gerakan-gerakan hak asasi manusia karena mereka sebenarnya yang menentukan bagaimana sebenarnya kelanjutan perjuangan akan gerakan hak asasi manusia ke depan begitu karena hari ini sejarah didominasi wacaranya oleh apa namanya oleh pemerintah itu sendiri yang pada akhirnya beberapa apa namanya sejarah-sejarah terkait perjalanan soal penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu tidak menyeluruh begitu pada akhirnya walaupun anak muda tidak mengalami yang namanya proses sejarah itu sendiri di masa lalu dan bagaimana perjuangan terkait soal pemajuan hak asasi manusia di Indonesia kita harus juga apa namanya memberikan ruang-ruang alternatif lain untuk apa namanya memberikan sebuah pembelajaran terkait sejarah penegakan hak asasi manusia yang itu bisa terus diterapkan dari generasi ke generasi dan memberikan ruang yang lebih luas kepada anak-anak muda untuk terus berjuang agar gerakan HAM ini terus apa namanya sustainable begitu ke depannya karena kita lihat hari ini bahwa terdapat beberapa stereotyping ataupun stigma-stigma itu sendiri terhadap kelompok-kelompok anak muda yang kritis menyuarakan pendapatnya terkait soal situasi hak asasi manusia di Indonesia salah satunya yaitu dengan apa namanya adanya beberapa stigma soal anarko lalu juga anarko sama dengan PKI lalu juga ada stigma-stigma lainnya yang sebenarnya itu pada akhirnya mendiskreditkan gerakan-gerakan anak muda yang kritis terhadap kebijakan negara yang diskriminatif dan paling kental itu terlihat pada saat kemarin direformasi di korupsi di tahun 2019 bahwa kita tahu itu juga merupakan salah satu catakan sejarah baru dimana terjadi lagi sebuah gerakan anak muda yang masif setelah tahun 98 yang pada akhirnya itu juga menjadi sebuah milestone untuk kita bersama bahwa hari ini satu situasi demokrasi dan juga hak asasi manusia di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik dan yang kedua adalah ketika konsistennya gerakan-gerakan yang diusung oleh anak muda untuk tolak omnibus law dan juga bekerjasama dengan buruh dan juga elemen-elemen akar rumput lainnya untuk terus menyuarakan terkait soal ketidakadilan di Indonesia ini nah maka dari itu sebenarnya hal ini membuktikan bahwa di samping adanya regulasi-regulasi yang sudah seharusnya sudah bisa untuk menjembatani ataupun memfasilitasi terkait pemenuhan perlindungan dan juga pemajuan ataupun promosi hak asasi manusia itu juga harus dibarengi dengan adanya implementasi yang luas dari pemerintah untuk apa namanya pemajuan hak asasi manusia itu sendiri karena kalau kata Munir bilang gitu ya ataupun beberapa tokoh-tokoh terdahulu lainnya juga bilang tidak akan terjadi yang namanya unjuk kerasa ataupun protes apabila memang negara sudah menjalankan tugasnya sebagai duty barrier dengan duty barrier dengan baik untuk pemajuan hak asasi manusia lalu juga selain itu hari ini kita melihat bahwa memang isu HAM ini sudah semakin tergerus khususnya terkait soal isu-isu pelanggaran HAM berat masa lalu nah padahal kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini seharusnya menjadi sebuah bagian dari sejarah yang harusnya diluruskan oleh pemerintah dengan adanya pengakuan dan juga bagaimana pemenuhan hak korban itu terkait soal mekanisme judisial dan juga rekonsiliasi yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi hak korban dan juga memberikan pengakuan agar masyarakat di Indonesia secara transparan dapat mengetahui terkait soal sejarah-sejarah apa namanya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya membentuk pola dalam keterasan-keterasan yang terjadi hari ini mungkin begitu saja dulu Pak Stanley untuk gambarannya oke baik terima kasih Fatia padat ringkas dan tepat waktu mohon tidak meninggalkan zoom dulu karena nanti saya ingin mengundang Anda untuk menyampaikan closing statement saya ingin mengundang penanggap yang kedua yaitu Bung Erasmus Napitupulu dia adalah Direktur Eksekutif IJJR silakan Bung Erasmus terima kasih Bang Stanley Bapak Ibu sekalian saudara-saudara sekalian terima kasih banyak ini kesempatan yang luar biasa ini sebuah kebanggaan buat saya karena bisa hadir disini karena Bang As Bang As Maradababen adalah seorang yang dia adalah mentor dari mentor saya sebenarnya jadi saya mendengar beliau nama besar beliau dari mentor-mentor saya Mas Wahyu Wagiman Mas Ahrial Bang Zainal Almarhum Supi Mbak Afi mentor saya dan Pemakda kita sama-sama dulu isu perkawinan anak dengan Ibu Magda Bapak Ibu sekalian ketika diundang disini kemudian ingin berbicara tentang bagaimana pandangan Bang As Maradababen saya ingin karena saya diminta untuk melihatnya dari sisi anak muda maka nampaknya memang kita harus melihat kembali bagaimana kemudian Bang As Maradababen menuliskan pemikirannya saat itu saya mengambil satu tulisan dia satu tulisan beliau yang menurut saya menarik ketika beliau menulis apa yang menjadi masalah ketika pelanggaran HAM masih terus terjadi saya rasa masih kontekstual dengan Indonesia saat ini Fathia tadi sudah menjelaskan dengan sangat ringkas dan padat tentang bagaimana reality check yang kita harus hadapi saat ini bagaimana realitas hari ini Bapak Ibu dalam tulisan itu Bang As Maradababen Bang As begitu ya mengatakan bahwa ada empat sebetulnya alasan kenapa pelanggaran HAM itu terus terjadi yang pertama adalah beliau mengatakan hak asasi manusia harus jadi bagian dari hak konstitusi warga negara jadi hak konstitusional warga negara saya rasa itu sudah terjadi Fathia tadi mengatakan bahwa kita punya apa namanya kerangkah hukum yang baik bahkan konstitusi kita sudah bicara tentang hak asasi manusia masalahnya HAM masih dianggap sebagai produk barat meskipun dalam banyak perdebatan saya sering bilang bahwa yang gak usah lihat produk barat hak itu tertulis dalam konstitusi kita konstitusi undan dasar 1945 jadi bahwa dia tidak lagi merupakan produk barat ada satu hal yang harus kita pahami dan dia harus dijiwai bahkan hak-hak itu muncul dalam kacamata koridor ideologis kita dalam ideologi kita dalam berbangsa yang kedua Bang As mengatakan bahwa perlu adanya pengawasan terhadap kekuasaan negara dalam kacamata ini Bang As mengatakan bahwa pelanggaran itu terjadi ketika negara terlalu kuat dan pengawasan itu tidak berjalan secara efektif Bapak Ibu itu yang hari ini kita hadapi ICJR lembaga kami ICJR fokus pada isu Fair Trial Kontras juga fokus pada isu Fair Trial ada ELSAM disini juga teman-teman ajar kita melihat bagaimana kemudian peradilan hari ini masih belum menjadi peradilan yang bebas dan adil banyak sekali kasus-kasus pelanggaran yang kami lihat terjadi polisi kuat sekali cita-cita reformasi 1998 memisahkan TNI dan Polri dan sekarang kita harus berhadapan dengan kewenangan yang begitu kuat dari Polri ketika kita bilang ini negara sudah menjadi negara polisi ada yang hampir ada yang diproses karena mengatakan itu jadi ada konstruksi di mana kekuasaan negara terlalu kuat kita tidak bisa lagi melakukan pengawasan yang efektif terhadap negara khususnya pemerintahan pemerintah begitu ya jadi itu yang dalam catatan Bang Asmara hal ketiga yang coba untuk disampaikan beliau adalah bagaimana pengorganisiran dari masyarakat bagaimana warga negara memiliki mengetahui haknya bagaimana masing-masing organisasi dalam masyarakat bisa menyampaikan suaranya nah beliau berbicara tentang pentingnya demokrasi disini pentingnya demokrasi pentingnya hak menjamin hak untuk bicara hari ini kita dihadapkan segala macam tentang hoax teman-teman mendampingi seorang perempu ibu yang perempuan ya yang kemudian mengkritik Omnibus Law lalu kemudian dikenakan pasal hoax hari ini lalu kemudian kita bicara tentang bagaimana hak kebebasan pers bapak ibu sekalian mengetahui meskipun pers kita sudah bebas tapi kami masih menemukan banyak kasus kemarin terakhir ada teman dua orang pers yang kemudian diproses pidana karena pemberitaan yang dilakukan dan hak untuk bicara menjadi salah satu problem terbesar kita hari ini semenjak enam tahun lalu hak bicara dan berpendapat menjadi satu masalah kita tidak punya lagi pasal penginahan presiden tapi kami menemukan kasus-kasus dimana presiden menjadi korban kita tidak punya lagi pasal-pasal hasil artikel penyebaran kebencian terhadap pemerintahan yang sah kami menemukan banyak sekali kasus dimana pemerintah lembaga-lembaga negara lembaga-lembaga organisasi menjadi korban dari penghinahan yang harusnya itu pada individu jadi dalam kacamata itu saya rasa ada problem yang memang harus kita selesaikan dalam tantaran itu terakhir ini hal yang menarik Bang As mengatakan bahwa penting untuk memainstreaming mengarus utamakan HAM dalam pembangunan sebuah visi yang saya rasa luar biasa pada tahun itu ketika beliau mengatakan bahwa pembangunan harus dibangun berdasarkan kacamata hak ada di manusia mungkin sekarang bahasa sekarang ini kita bicara tentang business and human rights salah satu partikel kecilnya dari itu tapi beliau sudah mengatakan bagaimana kemudian dalam konteks-konteks pembangunan narasi-narasi anti-HAM itu dilekatkan dengan konteks-konteks yang sifatnya story type tadi Mbak Sarah Liri sudah mengatakan bagaimana kemudian petani buru dalam catatannya Bang Asmara Nababan mengatakan bahwa petani buru dicap sebagai PKI ketika melawan pemerintah hari ini hal itu kita hadapi rekan-rekan yang kemudian menentang konteks-konteks oligarkis seperti yang dikatakan Fathia dicap sebagai anarcho beberapa diantara dari mereka dicap sebagai orang-orang yang melawan pemerintah Bapak Ibu sekalian rekan-rekan saya ingin menutup pandangan ini dengan berbicara bahwa saya sepakat ketika Bang Asmara mengatakan bahwa dalam konteks perjuangan hak-sistem manusia ini adalah perjuangan yang tidak akan pernah berakhir tapi tentu kita tidak bisa meninggalkan meninggalkan diskusi ini dengan pessimistis ketika kita bicara tentang seseorang yang punya visi luar biasa seseorang yang punya optimisme luar biasa tentang hak-sistem manusia Bapak Ibu pada saat demonstrasi terakhir terkait dengan penolakan rancangan KUHP salah satu undang-undang yang menurut kami saat itu akan melanggar hak privasi warga negara hak sipil warga negara di tahun 2019 kami menjadi saksi bagaimana anak-anak muda turun ke jalan, berdemonstrasi bersama, berorganisasi bersama, lalu kemudian menyuarakan pandangan-pandangannya yang sifatnya sangat-sangat berhubungan dengan kebebasan sipil. Sangat-sangat berhubungan dengan kebebasan hak privasi, misalnya. Bapak-Ibu, sekalian ke depannya, kami percaya bahwa masa depan kita akan cerah dengan anak-anak muda ini, seperti yang dikatakan Fadiyah. Keterbukaan informasi yang makin besar pemahaman warga negara tentang hak azazi manusianya akan ada di titik di mana kita akan paham bahwa kita perlu memastikan kita memahami hak azazi manusia dan negara menghargai, menghormati, serta memenuhi hak azazi manusia dari warga negara. Saya rasa itu Bang Stanley, dan terima kasih banyak. Saya merasa sangat terhormat bisa hadir di sini. Di sini banyak senior saya, dan saya berharap kita bisa diskusi ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Erasmus. Waktu kita tinggal sembilan menit. Tapi sebelum mengakhiri acara, karena ini akan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang vlog, saya ingin mengundang seluruhnya, tiga narasumber dan dua penanggap, untuk bisa memberikan semacam closing statement. Saya punya pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apa? Kita bisa melihat bahwa lorong yang terang itu semakin menyempit ke depan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengawal demokrasi dan hak azazi manusia menjelang kita memasuki 100 tahun Indonesia? Saya ingin mulai dari yang pertama itu adalah Bung Henry Saragi untuk menyampaikan saja satu setengah menit, kemudian disambung oleh Larry, disambung lagi oleh Fathia, dan Bung Erasmus, ditetap oleh Pak Gomar Gulton. Silakan mungkin dimulai, Pak Henry Saragi. Halo? Oke. Tidak ada? Ya ada. Ya. Silakan. Meneruskan dari gagasan Bang Asmara Nababan, saya pikir kita perlu terus mengorganisir masyarakat kita, masyarakat korban yang menurut kita itu luas, dan korban di sini dalam perspektif yang lebih luas ya. Yaitu memang orang-orang semuanya, kita ini bisa berbasiskan buruh tadi, petani, nelayan, bahkan korban-korban pelanggaran hak azazi manusia tadi terus. Jadi kita buruh, petani, nelayan, dan seterusnya. Pemudahnya terus mengorganisir diri untuk isu-isu hak azazi manusia ini, baik di level grace road, nasional dan internasional. Karena saya percaya ini adalah suatu memang situasi internasional juga, yang sesungguhnya membuat apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi, karena kita terbatas waktu ya, jadi pelanggaran-pelanggaran hak azazi manusia yang disampaikan oleh dua pembicara terakhir, Saudara Patia, dan Erasmus ini adalah juga tren yang terjadi di banyak dunia ya, termasuk di Thailand, di Amerika Serikat sendiri, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir, saya pikir adalah bagaimana memang urusan politik, demokrasi yang dimaksudkan oleh Bang Asarana Bamban itu, memang kita betul berperan, tidak boleh memang ruang politik itu kita serahkan kepada orang-orang yang memang seungguhnya melakukan pelanggaran-pelanggaran hak azazi manusia itu. Apakah itu yang disebut dengan kekuatan-kekuatan trans nasional corporation yang begitu kuat bersatu dengan kekuatan katakanlah oligarki yang ada di nasional ini. Jadi memang pembangunan kekuatan politik rakyat itu memang sangat penting. Saya pikir ini yang memang harus kita lakukan, dan saya lihat itu yang di proyek, ya katakanlah proyek, yang dia lakukan melalui demos yang memang sampai akhir hayatnya belum dia, katakanlah berhasil. Dan yang terakhir poinnya, ya memang kita selalu juga kehilangan waktu. Nah, ya Bang Asmarana Baban ini harusnya memang waktu itu memaksimalkan gagasannya ketika bersama era Gus Dur. Tapi saya menilai memang begitulah keadaan mengapa pada masa itu tidak dimaksimalkan, mengapa tidak terjadi sewaktu maksimalis dari perjuangan azazi manusia dan demokrasi itu. Padahal kita punya presiden waktu itu yang betul-betul memahami semuanya itu. Saya pikir ini sebuah semoga zaman bisa kembali lagi, keadaan bisa kembali lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri Saragi. Larry, silakan. Halo, apakah Larry masih monitor? 1,5 menit ya. Kalau kita mau negara ini hidup dalam demokratisasi dan perlindungan hak azazi dan penegakan hak azazi manusia, salah satu agenda yang perlu kita lakukan adalah rebut ruang-ruang politik. Karena itulah, itulah ruang politik yang bisa kita ambil untuk kepentingan demokratisasi dan perlindungan hak azazi manusia. Itu saja. Dan kedua, ini saya refleksi khusus untuk dalam konteks Bang As, kita tak perlu belajar tentang teori HAM. Jika mau belajar soal HAM, belajarlah dari perilaku-perilaku dan tutur kata Bang As selama dia hidup. Itu yang menjadi tuntutan. HAM, itulah yang dipraktikkan oleh Asmaran Ababa. Terima kasih. Oke, terima kasih Larry. Saya persilahkan. Fathia. Terima kasih Pak Stanley. Mungkin singkat saja bahwa Bang Asmaran Ababan sudah mengajarkan banyak kali kepada kita terkait soal konsistensi dan pentingnya asasi manusia ini terjadi di Indonesia sebagai sebuah tentu keniskayaan. Dan dari semangat tersebut, kami harap bahwa anak-anak muda juga akan terus menelestarikan sebuah gerakan hak asasi manusia itu dan kami harap juga dari negara akan terbuka mata hatinya maupun bagaimana sebenarnya kesadaran sebagai duty bearer untuk segera terus melakukan pemenuhan, perlindungan dan juga promosi hak asasi manusia itu sendiri. Dari Asmaran Ababan kita belajar dan dari berbagai pokok-pokok terdahulu lainnya dalam rangka untuk pemenuhan hak asasi manusia, kita juga harus belajar bahwa hak asasi manusia bukanlah merupakan hal baru, bukanlah merupakan sebuah hal yang kontemporer yang kita ambil dari barat tetapi hak asasi manusia merupakan prinsip yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena hak asasi manusia selalu melekat dalam tubuh manusia semenjak mereka lahir. Terima kasih, Pak Semi. Terima kasih, Fathia. Silakan, Pung Erasmus menyampaikan closing statement. Oke, saya rasa kita pasti punya agenda setting yang memang harus kemudian dibicarakan bersama-sama dengan masyarakat sipil dengan kita sebagai warga negara. Pertama adalah pengarusutaman HAM. Saya rasa tidak mungkin lagi tidak kita memang harus bicara tentang HAM meskipun dalam beberapa koridor orang agak menghindar bicara tentang itu tapi mereka yang kemudian bisa berbicara tentang itu harus tetap bersuara. Kedua, memastikan kekuasaan terawasi. tetap dalam konteks diawasi, tetap dalam konteks akuntabel dan tetap dalam konteks yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga adalah betul organisasi dan pendidikan kepada masyarakat menjadi penting anak-anak harus dibatkan mereka tidak tahu di luar saat dibatkan mungkin satu saat nanti mereka akan berhadap perabang-perabang khadrati manusia. Terakhir, saya seperti yang disampaikan Bang A bahwa perjuangan hak khadrati adalah perjuangan yang mungkin tidak akan pernah berhenti. Untuk itu proses adalah kunci. Jadi kita mungkin tidak mungkin kita tidak punya titik Bang seperti Bang Stanley bilang cahaya tadi tapi selama kita bisa berproses berjalan di semangat dan peluang tentang cahaya saya rasa kita akan bisa sampai ke sana. Terima kasih banyak Pak Gombar Gultom. Ya, terima kasih. Saya tidak jadi mengundang Pak Gomar Gultom karena beliau berpamitan ada acara lain. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tiga Narasumber Pak Gombar Gultom Henry Saragi Sarah Lerimbuik dan penanggap Fathya Maulidiyanti Erasmus Nabi Tupulu. Saya ingin mengunci dengan pernyataan tentang pentingnya konsolidasi diantara kita. Banyak aktivis-aktivis apakah dulu civil society apakah aktivis HAM dari berbagai isu dan berbagai sektor yang masuk menjadi anggota partai masuk ke parlemen masuk ke sekitar istana ke KSP dan seterusnya tapi kita tidak sering berkomunikasi satu sama lain. Kita melupakan untuk membangun yang namanya kaukus untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, pada momen ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu rekan-rekan ayo kita wujudkan apa yang dulu pernah dipikirkan oleh Bang As yaitu melakukan konsolidasi demokrasi supaya demokrasi ini bisa wujud terutama menjelang 100 tahun Indonesia Merdeka. Baik Bapak Ibu kalau saya lihat waktu sekarang pukul 7 lebih 10 di Papua sudah pukul 9 lebih 10 Nah, acara masih akan berlanjut karena itu saya mengucapkan terima kasih semuanya saya harus menutup acara diskusi ini dan mengembalikannya kepada Ibu Alia. Silahkan Ibu Alia. Bapak Ibu Alia. Lewat chatting tolong juga moderator catat itu. Ya, baik. Nanti akan dicatat semua di forum chat. Silahkan Ibu Alia. Terima kasih banyak Bapak Stanley dan para narasumber dan juga para penanggap kita pada malam hari hari ini. Cara selanjutnya mungkin akan sangat mendebarkan bagi para finalis yang berpartisipasi kita akan mengumumkan pemenang kompetisi blog tentang pemajuan dan penegakan HAM bagi milenial dan generasi sebelum kita mengumumkan siapa pemenangnya mari kita saksikan bersama-sama terlebih dahulu cuplikan singkat blog yang telah disubmit oleh para peserta. terima kasih. 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 Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, gengs! Selamat datang kembali di vlogku! Aku baru sampai rumah. Sebenarnya apartemen sih, tapi siapa ya yang bilang kalau millenial gitu bisa beli rumah? Tentu apa ya? Tentu apa ya? Tentu apa ya? Gila, aku tuh udah jenis. Yang kabin terakhir itu ya parah. Parah banget kayak itu super skandal. Jadi gengs, biasanya kalau kita habis makan, kita langsung lanjutin tontonan yang kemarin belum telak. Hah? Gila! Gila! Masa ya kemarin demo pada dijemur gitu di asam? Hai teman-teman! Hai teman-teman! Jadi generasi muda itu bukan gak peduli sama HAM? Justru sebagai generasi yang memiliki teknologi, Isul HAM tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ngobrolin itu lewat Instagram, ngobrolin sama temen, dan juga lewat Twitter. Dan juga kita suka banget yang namanya main TikTok. Halo, nama saya Noel. Berbicara, berasmara dengan hak pemerintah Indonesia memiliki komiten yang sangat kuat. Dan melakukan kewajiban pelaksamaan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dari banyak peraturan yang dibuat untuk perlindungan, penghormatan, dan hak asasi manusia. Antara lain dibentuk Komisi Nasional HAM, diratifikasinya konversi HAM termasuk dua konversi utama HAM, hak sipil politik dan konversi hak ekonomi sosial budaya yang dibuat undang-undang HAM, pelanggaran HAM di Indonesia. Pada dasarnya, hak sebagai manusia yang patut di dunia tinggi, sehingga HAM di Indonesia masih membutuhkan kerja keras dan upaya memaksimalkan untuk menyuntaskan masalah HAM tersebut. Salah satu penyebab masyarakat terjadi HAM ini adalah lemahnya pemahaman tentang nilai-nilai HAM dalam masyarakat. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan pilar besar untuk menciptakan sebuah negara yang demokratis. Demokrasi tanpa pengakomodasi hak tersebut hanya akan menjadi jargon pelanggan. Salah satunya Pak Saiful Mahdi, seorang dosen di Banda Aceh. Beliau melakukan kritik terhadap proses rekrutmen yang terjadi di internal umum Universitas Siakwala itu sendiri. Kritik tersebut disampaikan Pak Saiful Mahdi melalui WhatsApp grup internal yang bahkan telah memiliki correspondent bahwasannya apa yang ada di dalam grup internal tersebut tidak boleh dibawa keluar tanpa izin dari siapa yang membagikan pertama kali di grup tersebut. Namun sayangnya pengadilan Negeri Banda Aceh memutus Pak Saiful Mahdi bersalah. Sekali lagi pengadilan tinggi juga mengamini, mempertegas, menguatkan putusan tersebut dan menyatakan Pak Saiful Mahdi bersalah. Nantinya, kedepannya, dengan munculnya putusan yang diputus oleh Mahkam Agung akan menjadi gambaran, akan menjadi refleksi bagi kita semua di mana sebenarnya peletak dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang kita miliki di negeri kita yang tercintai. Setuju nggak kalau kebebasan bersuara termasuk menggender HAM? Aku sih setuju? Apakah kebebasan bersuara cukup terjamin di Indonesia? Menurut saya sih nggak. Menurut saya yang berdasarkan juga tentang catatan dalam sejarah, untuk kebebasan HAM itu sendiri masih tanda butik puas-puas di Indonesia. Hai, selamat datang di Podcast Ngomongnya Nasib dan Podcastku Andri. Di sini kita akan membahas soal hak asasi manusia. Bagian dari HAM itu, kebebasan bersuara itu sangat dihargai. Kontensi hak asasi manusia diratifikasi. Undang-undang itu diratifikasi oleh banyak negara dan salah satunya adalah Indonesia. Punya kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Hai Sob, tahu nggak sih di saat kita anak muda aktif menyuarakan soal perbijakan, demokrasi, dan juga kesejahteraan, ternyata kita juga bisa terancam loh melalui regulasi. Tahu nggak Sob, kalian ada peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2008 yang mengatur dan membatasi asasi demonstrasi hanya bisa dilakukan sampai pukul 6 sore. Sebenarnya, peraturan ini akan membuka ruang kriminalisasi bagi kita yang menolak untuk dibubarkan dalam demonstrasi ataupun yang menyelenggarakan demonstrasi di atas pukul 6 sore. Padahal, Undang-Undang Kemerdekaan menyapaikan pendapat di muka umum saja tidak mengatur demikian. Dua, tidak diterimanya surat pemberitahuan aksi. Menurut undang-undang, aksi demonstrasi hanya membutuhkan pemberitahuan, bukan persetujuan. Seringkali, kepolisian menolak pemberitahuan yang disampaikan. Namun, pola-pola demikian bukan berarti menjadi halangan bagi kita selaku anak muda dalam berpikir dan bertindak secara kritis, khususnya dalam menghadapi situasi hari ini. Nah, itu dia tadi cuplikan singkat vlog dari finalis yang semuanya keren-keren sekali. Selanjutnya, saya ingin mengundang Ibu Irma Simanjuntak untuk mengumumkan pemenang kompetensi vlog kepada Ibu Irma Floresi. Baik, terima kasih Mbak Alia. Apakah suara saya kedengaran? Kedengar Ibu dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Alia. Yang pertama, izinkan saya, Irma Simanjuntak, menyampaikan hasil kompetisi vlog berasa marah dengan hal untuk menyeleksi dan juga menentukan pemenang dari lomba vlog ini, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kompetisi vlog berasa marah dengan HAM ini kami selenggarakan untuk melihat sejauh mana kependulian generasi milenial terhadap isu hak ajasi manusia. Ternyata dari berbagai vlog yang Panitia terima, mereka sangat peduli dengan HAM dan vlog itu menggambarkan kegalauan akan penegakan HAM dibarengi dengan semangat dan motivasi serta sikap kritis terhadap kondisi HAM di Indonesia. Ini semua tidak lepas dari pemikiran Bang As yang semasa hidupnya juga kita mengetahui bahwa Bang As juga banyak aktif memanfaatkan media melalui kegiatan seni, teater, majalah, dan penerbitan buku-buku untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Yang kedua, kriteria yang kami pakai dalam penjurian ini adalah yang pertama, kesesuaian ide dengan tema. Lalu yang kedua, nilai motivasi dan inspirasi positif yang terkandung dalam vlog. Yang ketiga, penyampaian pesan yang mudah diterima. Keempat, terkait dengan teknis, alur, editing, dan kualitas gambar. Dan yang kelima, juga kami mempertimbangkan jumlah viewer dan juga komen selama mereka berkampanye melalui media sosial Yakoma PGI. Dan selanjutnya kami akan mengumumkan 6 orang finalis yang kami bacakan secara berurutan dari urutan paling bawah. Sebelum kami bacakan, kami akan melakukan penilaian secara umum bahwa secara umum para finalis menyampaikan beragam materi HAM yang mereka pahami sebagai generasi milenial. Lalu yang kedua, teknis pengambilan gambar vlog juga sangat beragam dengan aneka latar belakang perorangan maupun grup yang menarik gaya anak milenial bagaimana mereka menerjemahkan HAM ini ke dalam bentuk vlog. Dan yang ketiga, latar belakang suara dan percakapan juga amat baik bagi generasi milenial. Namun memang sedikit sekali yang mengaitkan dengan perjuangan Bang Asmara Nababan. Baiklah, saya akan mengumumkan 6 orang pemenang lomba vlog berasmara dengan HAM dalam rangka mengenang 10 tahun Asmara Nababan. Pemenang ke-6 jatuh kepada vlog atas nama Andri dengan skor 28,5. Tepuk tangan dong. Pemenang ke-5 vlog atas nama Breneto dengan skor 29. Pemenang ke-4 atas nama Iqbal dengan skor 32. Dan pemenang ke-3 atas nama Seviera dengan skor 33. Pemenang ke-3 atas nama Gina dengan skor 34. Dan pemenang ke-3 atas nama Felicia dengan skor 35. Kita berikan aplus kepada 6 panelis yang kami sebutkan tadi. Dan selanjutnya kami mohon kepada 6 orang pemenang yang sudah kami sebutkan untuk segera menghubungi panditia untuk mendapatkan hadiah dan perhargaan yang menarik. Demikian kami sampaikan hasil vlog berasmara dengan HAM ini. Kiranya generasi milenial tetap berkarya demi pemajuan dan penegakan HAM. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Terima kasih banyak Ibu Irma dan kami ucapkan selamat kepada pemenang kompetisi vlog dan terima kasih sebenarnya kepada para finalis yang sudah berpartisipati. Bapak Ibu dan kawan-kawan semua kita sudah sampai di penghujung acara yakni peluncuran resmi buku Meniti Ombak Mujudkan Kemanusiaan. Mari kita saksikan bersama-sama video peluncuran buku Meniti Ombak Mujudkan Kemanusiaan. Selamat petang teman-teman. Selamat petang teman-teman yang ada di waktu Indonesia Timur. Ini adalah buku, buku tulisan dari sahabat-sahabat, rekan-rekan kerja, murid, nyebang asmara nababan yang kita ketahui persis 10 tahun yang lalu telah meninggalkan kita. Buku ini kita buat bukan hanya untuk mengenang kematian, tapi justru untuk mengenang dan merayakan kehidupan. Dan ini semoga bisa berguna sebagai referensi bagi kita semua yang ingin mempertuangkan atasisi manusia dan demokrasi. Ini buku tulisan penghujungan dan meras untuk mengenang 10 tahun penghujungan dan meras. Terima kasih dari Bung Anton yang mewakili pihak panitia yang sudah repot-repot mengurusi kami semua, buku tulisan masker dan seterusnya. Saya ini hanya tukang jahit, tukang idin dari tulisan teman-teman, 27 kolega sahabat dan murid-murid asmara nababan, dan para aktivis yang mewakili dari berbagai concern dan isu. Puncullah buku ini. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ditulis oleh kolega sahabat untuk mengenali bahas secara individu apakah di-infit, apakah di-elsa, dan pengalaman-pengalaman yang lain. Yang kedua adalah isu tentang concern, yang kebanyakan ditulis oleh orang-orang muda mengenangi hal-hal yang menarik perhatian Bang As dan menjadi bagian dari aktivitas Bang Asmara. Buku ini adalah kerja kita bersama, dan kita tahu almarhum Bang As ketika masih hidup itu kerjanya juga seringkali keroyokan. Tidak pernah individual, selalu melibatkan banyak orang, dan buku ini mencerminkan apa yang dikerjakan oleh Bang As. Buku ini juga hasil keroyokan. Apakah tulisannya, kerjanya juga kerja keroyokan. Nah karena itulah, buku ini perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, yang nanti bisa mengunduhnya melalui file elektronik. Tapi buku ini harus sampai kepada keluarga terlebih dahulu. terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Nah belum terlebih dahulu, tadi terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Terlebih dahulu until la. Terlebih dahulu. Kontra dot nu. inilah ya. Masutnya kau-masutnya, yamanku sudah atau man झat Randy, I is ह 회na, Dalam sebuah kesibukannya sehari-hari Masih mau untuk menorehkan sesuatu di dalam buku ini Kalau ini kita berbicara untuk memperingati atau mengenal Sebetulnya ini bukan dalam kaitan untuk berbicara untuk masa lalu Tetapi untuk bicara ke masa depan Yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM yang masih terus kita dihuti di negeri ini Dan kiranya buku ini dapat bermanfaat Terlebih juga untuk generasi depan yang akan penerus masa depan negara ini Sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya dari saya dan juga atas nama seluruh keluarga Buku Meniti Ombak Mujudkan Kemanusiaan ini nantinya akan tersedia dalam format digital Dan bagi kawan-kawan semua yang ingin mendownload e-booknya Dapat mengunjungi website ELSAM di elsam.org.id Namun buku ini akan tersedia dua minggu semenjak malam penontonan pada hari ini Sehingga kami mohon untuk mengunjungi website ELSAM secara berkala Kali lagi kami infokan kepada Bapak dan Ibu bahwa buku Meniti Ombak Mujudkan Kemanusiaan ini Nantinya akan tersedia dalam format digital Dan dapat diunduh melalui website ELSAM di elsam.org.id Namun akan tersedia dua minggu sejak malam peluncuran pada malam hari ini Sebelum kita menutup acara, kita akan melakukan foto bersama Jadi saya mohon kesediaannya kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua Untuk menyalakan videonya Karena kita akan melakukan foto bersama Sekali lagi kami infokan kepada Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua Untuk menyalakan videonya Karena kita akan melakukan foto bersama Baik, Pak Nitya mohon kesediaannya untuk mengambil gambar Saya yaitu Satu Dua Tiga Satu kali lagi Satu Dua Tiga Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua Dengan berakhirnya peluncuran buku Meniti Ombak Mujudkan Kemanusiaan Berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini Kami mengucapkan terima kasih banyak Atas kehadiran Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua Lupa juga kami mohon maaf Jika ada kesalahan selama berlangsungnya acara Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Calum nama budaya Salam sejahtera bagi kita semua Selamat malam dan semoga sehat selalu Mbak Alia, jangan terus ditutup dulu Mungkin masih ada yang mau say hello Kali ada yang dari jauh-jauh soalnya ya Mana di Ibu Lena, Pendeta Sawut Thank you Juli, Pak Rozi Dari Papua Dari mana ini Dari Jerman Mbak Lena Yang dari awal Jerman ya Sawut Thank you Aku gak bisa lihat-lihat ada di Terima kasih Kak Mahda Dari Papua Ada banyak juga dari Papua ini Halo Kak Mahda Selamat semua Halo Tadi ada siapa lagi ya Ini banyak teman di sini nih Ada Pak Pendeta Jaki Manuk Halo Mbak Bini Halo Mbak Bini Selamat Selamat atas penerbitan bukunya ya Kak Tadi Tadi Pak Hilmar sebentar Tadi Pak Hilmar Ini ada Pak Hilmar ya Halo Mbak Henry Halo Mbak Henry Halo Mbak Sahur Halo Pak Henry Terima kasih Ini Halo Pak Pendeta Jaki Apa kabar Halo Mbak Jaki Apa kabar Bu Selamat 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 Makanya Sondang dari Komun Oh ada King Hai King Apa kabar King Ya ampun Oh Pak King Hadir dari Belanda Pak King Lihat nih Oh Terima kasih Halo Tante Lena Halo 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 juga Mas Awi Mas Awi Kasih Ibu Ada Mas Awi ya Mas Awi ada Yuli Pak Roji Pak Bini Yes Taren Wah ini Mas Agung Hadir nih Mas Agung udah lama Nggak kelihatan Mbak Indri Kebanyakan Di pedalaman Bu Ya Bu Orang lapangan Semua Bu Salam sehat Ibu Salam sehat Juga Pak Senang bisa Salam sehat Selamat tinggal Ya Mbak Indri Terus Angkat ya Neng tulang ya Mbak Indri Tidak ada Pak Indri Mbak Indri Bagaimana Buat bukunya sangat makasih ya CKL selamat menikmati ya Rizka Nathan dimana Nathan Nathan mana Rona Pak Manlian Profesor Manlian Thank you Thank you Luka hati Horas Horas Sukses ya Mantap Terima kasih juga Ted Bu Ted Panggilan saya terhadap dia Itu panggilan Asmara juga kepada dia Bu Ted terima kasih banyak Dan sampai jumpa Semoga kita bisa Bisa berkonsolidasi Di masa yang akan datang ya Terima kasih Terima kasih banyak ya Bu Ted Salam buat sekarang ya Terima kasih